Polisi Irlandia Utara berhasil menggagalkan upaya pembunuhan rekan mereka yang diduga melakukan atau yang dilakukan oleh anggota milita nasionalis. Polisi pada hari Minggu waktu setempat menemukan bom yang dipasang di bawah sebuah mobil anggota polisi yang diparkir dekat gedung Parlemen Irlandia Utara di kota Belfast. Polisi segera mengevakuasi keluarga dan tetangga polisi tersebut dan berusaha menjinakkan bom dengan menggunakan robot penjinak bom. Upaya polisi berhasil dan ini merupakan upaya serangan terakhir yang dilakukan anggota kelompok yang memisahkan diri dari kelompok kaum katolik nasionalis Republik Irlandia yang menentang keberadaan pemerintahan Inggris di wilayah mereka. 3.600 orang telah tewas di Irlandia Utara akibat pertentangan antara kaum katolik nasionalis yang ingin Irlandia berpisah dari Inggris dengan kaum protestan yang mendukung Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Pada tahun 1998 perjanjian perdamaian telah ditandatangani kedua belah pihak dan mengakhiri konflik sekretarian yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun.